oke teman-teman saya akan melihat sarang yang dulu ya sarang bajing kelapa yang waktu bulan-bulan kemarin masih merah saya akan coba melihatnya lagi mudah-mudahan sekarang dia sudah besar ya saya coba lihat lanjut saja selamat menikmati dan disini hutan ya dan ada pohon-pohon salak oke kita coba lanjut saya biasa sendiri ya teman-teman dan kalau misalkan ke hutan hati-hati ya oke kita lanjut dan disini di sekelilingnya itu hutan ya teman-teman maaf kalau misalkan saya suka melihat ke bawah karena saya melihat ke tanah ya jalan oke kita langsung saja kita cari dan kita bisa lihat nah teman-teman ini bekas-bekas bajing kelapa atau bisa jadi tupai terbang atau bajing terbang ya bekas makanannya dan jatuh di dari atas ini ya teman-teman oke kita langsung saja mudah-mudahan anaknya ada ya dan sudah besar saya tidak sabar ingin melihatnya oke lanjut sudah mudahan saya bisa melihatnya sudah agak sabar dan waktu kemarin-kemarin kan anaknya kecil ya masih kecil kita lihat ya lihat ya sudah besar ada teman-teman ada sudah besar namun kok satu ya dan tidak bergerak sama sekali ya saya lihat dulu nah teman-teman mati dan satu ekor tidak ada kemungkinan dimakan ular ya teman-teman aduh sayang banget dan ini juga digigit nih ada bekas gigitan ular disini mungkin banyak ular ya yang di pohon-pohon ini aduh sayang banget ya teman-teman padahal sudah besar mungkin satu mingguan lagi dia sudah lepas mungkin dikarenakan ini kalau di hutan rantai makanan kali ya disangkat tikus aduh biarin aja oke teman-teman saya lulus nih aduh dari rumah saya semangat ingin melihat bajing kelapa yang dari video kemarin anaknya masih belum ada bulunya pas saya lihat disini sudah mati ini satu lagi sudah dimakan kali sama ular ya mau gimana lagi teman-teman kalau misalkan di alam ya begini oke teman-teman saya lemes jadinya semoga video yang saya buat dapat bermanfaat dan intinya jangan kesel pada ular ya karena sifat binatang kan memangsa jangan lupa like komen share dan tentunya subscribe sebanyak-banyaknya agar kalian bisa menonton video-video terbaru dari PB46 salam PB46 saya mau pulang dulu teman-teman udah udah lemes lihat ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati